Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan Indonesia sudah masuk ke lima besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Satu tahun sudah, pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berlangsung. Lima fokus pemerintahan sempat disampaikan Jokowi. Pada pidato pelantikannya di Kompleks Parlemen Senayan 20 Oktober silap. Namun, pandemi global COVID-19 membuyarkan banyak rencana pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Berbagai strategi baru pun dirumuskan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan terhindar dari bala petaka ekonomi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin resmi dilantik untuk periode 2019-2024. Di hadapan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jokowi Dodo menyampaikan lima fokus pemerintahan pada periode kedua ini. Untuk lima tahun ke depan yang ingin kita kerjakan, yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan, infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi. Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan. Yang keempat, penyederhanan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Pada akhirnya yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita melihat tentang pembangunan sumber daya manusia, itu kita tidak bisa melihatnya dalam kerangka yang terbatas, yang sempit. Dalam artian, membangun SDM itu hanya dalam kerangka peningkatan misalnya kemampuan untuk memperkuat kapasitas di bidang ekonomi semata. Tapi memperkuat SDM itu harus diletakkan dalam dimensi-dimensi yang lebih luas. Salah satu yang utama adalah dimensi politik. Artinya bahwa SDM yang kuat itu juga harus di dalamnya itu didorong pada proses-proses edukasi politik yang mana di dalamnya ada kesadaran untuk membangun demokrasi dan terutama adalah penghormatan terhadap asasi manusia. Kita melihat ada inkonsistensi di dalam introducer tentang omnibus law. Tentu kita setuju ya akan ada penyederhanaan regulasi karena kita mengalami kegemukan regulasi terutama dalam hal perizinan. Tetapi itu tidak berarti bahwa pasal-pasal atau regulasi-regulasi yang sekarang ini terkait dengan perlindungan pekerja itu juga akan menjadi pasal-pasal yang dibabat di dalam omnibus law ini. Presiden Jokowi Dodo melantik 34 menteri dan 12 wakil menteri. Meski sebagian diisi oleh beberapa nama lama, sejumlah nama baru juga mengejutkan publik. Di kursi Menteri Keuangan masih diisi oleh Sri Mulyani dari periode sebelumnya. Sementara di kursi Kementerian Pertahanan ditempati oleh Prabowo Subianto yang dulu menjadi lawan Jokowi pada pemilihan Presiden 2019. Kemudian di bidang ekonomi, Bapak Presiden menyampaikan mengenai masalah kompetisi, inovasi, daya saing kita sehingga kita bisa mengurangi defisit neraca transaksi berjalan melalui peningkatan kualitas dari proses industrialisasi di Indonesia, polisi perdagangan itu semuanya nanti kita akan dukung dari para menteri dan Menteri Perekonomian. Iya, saya pikir bahwa terkait dengan kementerian ya, yang paling penting itu adalah masih terhubung dengan penguatan fondasi demokrasi, maka hendaknya Presiden ini tetap berjalan dalam koridor pentingnya penguatan demokrasi. Nah penguatan demokrasi salah satu hal yang fundamental itu adalah penegakan supermasi sipil, dimana kepercayaan terhadap kekuatan sipil itu menjadi bagian penting dari bekerjanya proses demokrasi. Kita tahu bahwa ini kemudian banyak sekali menghadapi hambatan, tapi saya pikir ketika kita konsisten dengan agenda-agenda demokrasi dan reformasi kita, maka itu harus menjadi perhatian yang penting. Selain Menteri, Jokowi juga melantik tujuh staff khusus milenial dan sembilan Dewan Pertimbangan Presiden. Lagi-lagi, publik mempertanyakan keputusan Presiden yang dianggap memboroskan anggaran akibat obesitas politik istana. Kalau kita melihat bahwa terkait dengan misalnya kemudian staff milenial ya. Nah sebetulnya terkait dengan milenial itu yang dibutuhkan itu bukan semata-mata pada rekrutmen dari elit yang memiliki latar belakang dari kelompok milenial. Tapi yang lebih penting itu sebetulnya bagaimana pemerintah ini kemudian responsif terhadap agenda-agenda yang dibutuhkan oleh kalangan milenial. Sejumlah pertanyaan dan gebrakan menteri-menteri dalam pemerintahan Jokowi-Maruf menuai komentar positif dan negatif pada 100 hari pemerintahannya. Dalam bidang birokrasi, publik mengapresiasi langkah kementerian BUMN untuk menyederhanakan eselon dalam kementerian. Sedangkan dalam bidang ekonomi, pengumuman kenaikan iuran BPJS kesehatan dikeluhkan masyarakat karena pelayanan BPJS yang dianggap tidak memuaskan. Kalau kita melihat ya selama 100 hari ini, saya pikir ada beberapa hal yang memperlihatkan tidak sesuainya antara aspirasi dan kehendak dari masyarakat, publik ataupun konstituen kalau lebih khusus, tentang bagaimana seharusnya pemerintahan ini bekerja. Pada awal tahun 2020 pula, dunia diramaikan dengan berita pandemi COVID-19 yang dimulai di Wuhan, Tiongkok pada November 2019. Meski karantina wilayah sudah dilakukan di Wuhan, beberapa konfirmasi kasus positif sudah diumumkan beberapa negara di awal 2020. Pada Februari, pemerintah dituntut dapat mengambil kebijakan untuk mencegah masuknya virus COVID-19 ke Indonesia. Namun, alih-alih membatasi dan mengetatkan perbatasan. Pemerintah justru membuka kesempatan lebar bagi wisatawan, baik domestik maupun asing, kecuali turis asal Tiongkok, untuk berwisata. Di sektor pariwisata, terutama di Bali, di Sulawesi Utara, dan di Kepulauan Rio, di mana daerah-daerah destinasi wisata inilah yang banyak dikunjungi turis-turis dari RRT. Dan kita tahu, kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT. Saya juga minta agar memaksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, MAES, di daerah-daerah tersebut, serta ditingkatkan promosi yang menyasar cerok pasar wisatawan mahanegara yang sedang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT Korea dan Jepang. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Purwanto, bahkan seringkali melontarkan pernyataan yang bernada negatif dan meremehkan keberadaan COVID-19. Ketika akhirnya, pemerintah mengkonfirmasi temuan dua kasus positif di dalam negeri, Menteri Terawan kembali menuai kontroversi karena statement-nya. Untuk menghadapi virus yang sebenarnya biasa saja, saya juga bingung menjadi sebuah komoditi yang luar biasa mengungkapkannya. Padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita, batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi daripada yang ini, corona. Tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa? Dan saya merasa sangat berbahagia bahwa teorinya benar, bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri. Penyakit yang memang sembuh sendiri. Hasil positif yang kita dapatkan terakumulasi sampai dengan saat ini Memasuki bulan April 2020, angka konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus menanjak dan menyebar ke banyak daerah di berbagai pelosok Indonesia. Pada 5 April 2020, pemerintah melalui juru bicara untuk penanganan virus COVID-19, Ahmad Yuryanto, meminta masyarakat untuk menggunakan masker kain jika hendak beraktifitas di luar rumah. Kami menyarankan penggunaan masker kain tidak lebih dari 4 jam. Untuk kemudian dicuci... Pemerintah juga terus mengkampanyekan protokol kesehatan yakni mencuci tangan dan menjaga jarak. Supaya untuk mencegah terjadinya penularan. Sejalan dengan itu, opsi karantina wilayah atau lockdown juga mulai berkembang. Di beberapa negara, kebijakan lockdown terbukti efektif, menekan penyebaran. Namun, pemerintah tidak mengambil pilihan lockdown keseluruhan, tetapi merancang kebijakan baru yang diberi nama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Saya telah memutuskan dalam berapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Di dalam undang-undang karantina untuk mengatasi pandemi atau outbreak itu memang salah satu pilihannya pembatasan sosial berskala besar atau melakukan karantina wilayah. Hampir tidak mungkin melakukan karantina wilayah karena sudah tidak terlokalisir lagi. Tidak hanya di Jakarta saja, tapi sudah meluas ke wilayah Indonesia lainnya. Sebelah sektor masih diizinkan berkegiatan secara terbatas. Kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan tidak diperbolehkan beroperasi selama PSBB. Di Ibu Kota, pelaksanaan PSBB tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB yang diterbitkan 9 April 2020. Meskipun ditujukan untuk penanganan darurat pandemi, regulasi penerapan PSBB yang berbelit sempat menjadi polemik. Kepala daerah harus mengajukan izin. Ijin, mengajukan izin permintaan untuk disetujui dengan serat-serat yang hampir tidak mungkin dalam suasana pandemi yang butuh ketepatan. Seakan-akan itu izin usaha, izin usaha business. Padahal pemerintahnya sudah bilang akan memudahkan izin usaha. Nah ini untuk mengatasi pandemi malah dipersulit. Pada hari-hari berikutnya, daerah lain, baik pada tingkat kota atau kabupaten maupun provinsi, ikut menjalankan kebijakan ini. Ya karena virus itu mengikuti kemana orang pergi. Virus itu nggak bisa jalan-jalan. Nggak bisa terbang. Jadi jangan takut virus itu tiba-tiba loncat ke kira. Enggak. Ya kan? Jadi, makanya manusia disuruh berhenti untuk melakukan kegiatan. Berhenti sementara. Iya kan? Ketika, ketika penduduk mencapai di atas 60 persen, nggak salah, di atas 55 persen, hampir separuh lebih, tinggal di rumah, itu mulai tidak naik lagi itu kasus. Meski PSBB diharapkan dapat menekan penyebaran, angka konfirmasi harian selama masa PSBB terus menanjak. Bahkan, PSBB memberikan efek buruk pada sektor lain, yakni ekonomi. Banyak usaha yang terpuruk karena pemasukannya menurun drastis atau bahkan tidak memiliki pemasukan sama sekali selama PSBB. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dari berbagai sektor. Mereka di PHK, dirumahkan tanpa gaji atau mengalami pemotongan gaji. Data dari Kementerian Tenaga Kerja hingga Juni 2020 tercatat 3,05 juta terkena pemutusan hubungan kerja. Bahkan survei dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia bekerja sama dengan Badan Litbang, Kemnaker, dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menunjukkan 25 juta pekerja di prediksi terancam kehilangan pekerjaan. Sebenarnya Corona sekarang ini ya emang ordernya emang sepi banget. Biasa kita dapat order 15 trip, ini pengen 3 aja susah banget. Paling dapat order cuma 2. 2 itu paling 600 ribu, 600 ribu lah 2 tarif. Kita pulang paling bau duit 20 ribu. Cuman ya kita mau apa lagi ya, kita dibipatin. Cuman kita suruh di rumah. Kita aja yang keluar nari duit susah payah apalagi di rumah. Kalau dulu Alhamdulillah kita dapat aja 200 ya kan. Ya kita buat di rumah ya ibaratnya 50 ribu atau 100 ribu buat kita pegangan, buat dibensin apa. Sekarang 20 ribu aja kita susah banget. Apalagi ini dari pagi saya dari jam 9 sampai sekarang belum dapat order semasa sekali. Ya apa aja kita ambil. Ada paket, ada gopot, kita ambil. Berhubung ya kita sekarang nggak ada. Kayak gini, gojek pada mumpung-lumpung sendiri. Dari jam 11 sampai jam 5. 5 kan mal ini udah tutup. Kita paling nggak pindah ke area yang yang resto yang buka 24 jam. Cuman gitu. Sama ada juga kita lagi sepul juga. Nama saya Nuriska Putri. Kebetulan saya anak dari pemilik rumah makan air tawa Masakan Padang ini. Jadi untuk penjualan di sini itu biasanya kita kalau sebelum corona ini bisa 200 sampai 300 pembeli biasanya kalau di hari-hari biasa. Nah setelah ada dampak corona ini ya penjualan kita juga menurun gitu loh. Dari pembeli pun juga paling sekitar 100 atau 120 150 itu paling banyak gitu kan. Dari dampak corona ini juga benar-benar apa ya menurun banget gitu omset kita kan. Jadi kerasa banget lah ekonominya itu gimana sekarang susahnya gitu. Jadi kalau untuk karyawan ya sebelumnya kita itu ada di sini itu ada 5 karyawan ya. Karena orang Sunda itu kita pulangin kan karena mereka juga takut kan situasinya kayak gini. Jadi yang dipertahankan sekarang itu mungkin anak-anaknya gitu anak-anaknya, saudara-saudara dari pemilik rumah makan ini gitu. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 minus 5,32% yang membawa Indonesia berada di jurang resesi. berbagai bantuan sosial dikucurkan pemerintah untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Bantuan sosial atau jaring pengaman sosial dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai bentuk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya pernah memberikan program sembako dengan nominal Rp149.500 bagi 1,2 juta kepala keluarga terdampak COVID-19. Namun pembagian bantuan sosial tak menjawab seluruh permasalahan dan bahkan menimbulkan beberapa polemik baru. jadi dari 1.200 kakak itu mayoritas di sini kan swasta kerjanya itu berdampak sekitar 95% dari warga kami yang kena dampak dari COVID-19 jadi diantaranya juga ada yang diputus kerja ada yang yang di PHK terus ada juga diantaranya pedagang-pedagang yang merosot penjualannya sehingga mereka tidak bisa berjualan lagi itu juga ada dampaknya dari COVID-19 ini sangat besar pengaruh di warga kami. Bantuan sosial yang kita dapat sampai detik ini itu Bampres pernah sembakonya sekali berasnya sekali terus sampai detik ini yang kita masih terima adalah Bansos dari Pemprov DKI itu yang tadinya dua kali sekarang sekali dalam sebulan jangan bantuan dari Pemprov awal-awal yang keluar itu kan separuh dari jumlah kakak yang ada warga penetap habis itu pertama dari Bansos Pemprov DKI itu kan warga yang tidak mendapatkan Bansos pertama itu ada font diberikan oleh Pemprov DKI untuk diajukan penataan ulang supaya tahun berikutnya diberikan bantuan tersebut tetapi sampai detik ini itu yang kami terima Bansos itu tetap tidak sesuai dengan jumlah kakak yang ada di wilayah kami kalau saya rasa kalau bantuan ini cukup membawa dampak positif terutama kebutuhan pokok kalau kita berbicara untuk cukup tentu tidak ya tapi minimal ini membantu warga kami yang di saat seperti ini tidak bisa beraktifitas mencari nafkah yang saya keluarkan di lingkungan ini adalah penanganan apabila ada warga saya yang kena dampak COVID positif itu ketika yang di isolasi mandiri isolasi mandiri yang pertama di wilayah kami ini di wilayah padat kadang-kadang ada di rumah itu satu rumah itu kamarnya cuma satu ketika mandiri mau gak mau yang lainnya tidur di luar kan itu yang kami ya merasa kesulitan di samping itu juga bantuan-bantuan untuk keluarga atau yang kena COVID itu itu boleh dikatakan tidak ada itu yang kami inginkan dari pihak pemerintah maupun provinsi maupun penerita pusat supaya benar-benar jangan dipikirkan cuma sakit dia doang kan kami sudah berusaha di sini supaya dia tidak keluar rumah dia memang teratur isolasi mandiri di rumah tetapi dampak dari keluarganya itu yang yang belum terjamah ya Bansos itu kan sebetulnya ya kalau kita lihat itu kan tetap pada pola-pola normalitas lama kan ya kan yang dengan berbias Bansos kita membutuhkan sebetulnya support yang lebih jauh daripada sekedar Bansos ini bukan kondisi biasa bukan kondisi normalitas lama ini yang pemerintah saya pikir itu belum mempertimbangkan dengan baik tentang bahwa ini kondisi genting yang mana kemudian support yang harus dilakukan oleh pemerintah itu juga harus mempertimbangkan tentang hal itu nah ini yang saya pikir masih belum dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah pemerintah pusat juga mempercepat perilisan kartu prakerja pada bulan April 2020 salah satu program yang pernah disebut Jokowi Dodo dalam kampanyenya untuk meredam dampak COVID-19 kartu prakerja ditujukan untuk pekerja maupun pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan melalui beragam pelatihan baik online maupun offline program ini akan ditunjukkan bagi 5,6 juta orang penerima di tahun 2020 skema dari kartu prakerja ini ternyata juga tidak adaptif pada situasi pandemik seperti itu saya ingat karena pada masa pemerintahan akhir Pak Jokowi saya juga diundang diskusi sama waktu itu Menteri Ketenagakerjaan Mas Hanif Dagiri dan skema kartu prakerja sebenarnya bukan skema yang sekarang ini diimplementasikan skema itu sebenarnya skema untuk mereka yang ter-PHK seperti itu jadi saya kira skema kartu prakerja seharusnya bisa menjawab langsung misalnya PHK sekarang yang beruntung yang dialami oleh para pekerja kita atau misalnya para pekerja migran yang pulang dan para pekerja migran kita yang gagal berangkat dalam praktek ternyata teman-teman yang ter-PHK tidak bisa langsung untuk bisa mengakses kema kartu prakerja teman-teman pekerja migran kita yang pulang atau yang gagal berangkat juga sulit untuk mengakses demi meredam hampir hampir semua negara melonggarkan kegiatan ekonomi tatkala kurvanya sudah turun kita tatkala kurvanya sedang menanjak curam begini nah itu risikonya jadi tolong serahkanlah semua keputusan itu berdasarkan ilmu pengetahuan serahkan kepada ahlinya satu bulan setelah pemerintah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB muncul wacana untuk melonggarkan PSBB untuk memulihkan kembali kondisi perekonomian yang terpuruk akibat PSBB ada tiga indikator yang digunakan pemerintah untuk menentukan era kenormalan baru hingga dapat diterapkan di sebuah daerah yakni angka reproduksi dasar wabah indikator sistem kesehatan serta kapasitas pengujian tes COVID-19 di ibu kota DKI Jakarta PSBB transisi dimulai pada 5 Juni 2020 dimulai dengan kelaksanaan sholat jumat di masjid pada 5 Juni aktivitas perkantoran pada 8 Juni pembukaan pusat perbelanjaan non pangan pada 15 Juni serta beroperasinya tempat rekreasi pada 20 Juni 2020 iya saya pikir itu karena rantai dari awal kemudian kemudian secara jelas secara cepat dengan pertimbangan yang rasional dan tepat serta memiliki dampak nyata terkait dengan penanganan COVID-19 maka kemudian proses-proses selanjutnya itu tadi seperti saya utarakan di awal itu seperti reaktif dan kepanikan yang muncul nah ini yang saya pikir harus segera dikoreksi dengan baik kalau kita kemudian ingin selamat dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 setiap lokasi aktivitas masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung sebesar 50% dari batas maksimal ya kan jadi kalau masyarakat sudah dikinkan bergerak ya kan maka dia harus punya perilaku untuk mengurangi risiko karena diinteraksi antar manusia kan saya bilang keputusan pelonggaran PSBB yang memungkinkan potensi pergerakan warga yang lebih luas dan masif membuat angka penularan dan kasus positif COVID-19 melonjak tajam di berbagai daerah ya saya pikir justru hal seperti itu justru akan membawa pada masalah yang lebih besar ya artinya justru dalam kondisi sekarang itu hal seperti tadi itu ya kan penanganan yang tidak serius ini kemudian memunculkan warga yang sebagian warga yang kemudian merasa tidak peduli dengan bahaya COVID dan itu tadi saya pikir itu menjadi satu hal yang ke depan membahayakan kita dan kedua yang terjadi itu adalah kita khawatir akan terjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah itu sesuatu hal yang sebetulnya tidak boleh terjadi dalam kondisi demokrasi perbaikan jangka pendek ini terlihat dari salah satu indikator ekonomi sosial misalnya Purchasing Managers Index atau PMI yang sempat turun ke titik terendah pada April di level 27,5 dan merangkak naik di Agustus menjadi 50,8 namun secara umum pelonggaran PSPB tidak secara signifikan memulihkan perekonomian hal ini menurut sejumlah pihak dikarenakan sejumlah faktor seperti daya beli masyarakat yang turun akibat COVID-19 terjadinya perubahan perilaku konsumen akibat COVID-19 hingga masih relatif terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat pembatasan sosial yang masih terjadi di beberapa daerah oke dia tidak terganggu misalnya saya tidak terganggu kegiatan saya pendapatan saya tidak terganggu bahkan naik ada orang-orang yang pendapatannya naik gara-gara krisis ini misalnya di usaha-usaha yang teknologi informasi telekomunikasi itu pertumbuhannya gila-gilaan ini kegiatan kita ini menambah pendapatan mereka kan dengan bermacam aplikasi itu nah pendapatan saya itu tidak saya belanjakan dalam keadaan normal kan saya belanjakan saya liburan saya kemana-mana nah gara-gara pandemi saya tidak belanja normal melainkan saya melainkan saya taruh uangnya di bank nah ekonomi tidak jalan nah itu angkanya cukup menonjol jadi uang masyarakat yang ditaruh di bank pada bulan Agustus itu melonjak 11% Agustus dibandingkan Agustus tahun lalu jadi melonjak double digit nah sebaliknya pengusaha yang tadinya sudah berencana memperluas pabrik menambah pabrik baru begitu ya mikir dong sekarang oleh karena itu mereka walaupun sudah dapat sudah dapat fasilitas kredit dari perbankan dia tidak mau mencairkannya oleh karena itulah pertumbuhan kredit mencapai titik terendah bulan Agustus kemarin hanya 1% growthnya ini menunjukkan semua menunggu dan apa yang ditunggu meredam atau mengendalikan virus nah sayang sekali sungguh amat disayangkan nah misalnya ya betapa kita semakin tidak mampu mengendalikan virus ini untuk mencapai 50 ribu kasus pertama kita butuh itu lebih dari 100 hari jadi 50 ribu pertama dari 50 ribu ke 100 ribu tambahan 50 ribu lagi butuh 33 hari untuk mencapai 300 ribu saya loncat saja ya cuma butuh 12 hari langkah pemerintah yang dinilai sejumlah kalangan terlambat menangani penyebaran virus corona berdampak luas terhadap perekonomian nasional pertumbuhan ekonomi alami nasional selama setahun pemerintahan Jokowi-Maruf sempat menurun hingga menyentuh level minus 5,32 persen bila dibandingkan dengan sejumlah negara lain yang secara ketat dan konsisten menanggulangi penyebaran wabah COVID-19 angka pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak tertinggal langkah pemerintah dalam menyusun stimulus pemulihan ekonomi nasional untuk menghadapi resesi juga dinilai sejumlah kalangan tidak terlalu optimal sejumlah pengamat mengkritik kecilnya stimulus pemulihan ekonomi nasional yang hanya berkisar 4,2 persen dari produk domestik bruto atau PDB angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kebijakan yang sama yang diambil oleh pemerintahan negara-negara lain ini bukan soal keseimbangan ini dulu baru itu bukan 50 persen ekonomi 50 persen sehatan tidak bisa nah gunanya pemerintah itu oke sekarang yang tidak mampu akibat PSBB dan sebagainya pemerintah yang terbantu lewat DLT lewat macem-macem itu nah itulah gunanya pemerintah untuk memastikan kita bisa menyelesaikan ini dengan lebih cepat nanti kita itu iri kenapa Malaysia Singapura Filipina Thailand kan Malaysia Singapura Filipina Thailand kan ekonominya lebih anjlok dari kita dan kita membanggakan diri kita ini resesinya paling cetek gitu ya dimandikan mereka tapi mereka sudah mampu mengendalikan virus itu dan ekonominya sudah mulai bergerak sebentar lagi mereka pulih kita ini masih gigit jari nah itu yang akan terjadi jadi jangan mengusukkan diri kita ini hebat angka kesehatan tinggi dan macem-macem tidak ada guna jadi ongkosnya sudah terbukti lebih mahal coba kalau kita dulu melakukan PSBB di Jakarta ya misalnya berapa 20 hari ya saya mau bilang pemerintahan tidak siap untuk menangani ini dan mungkin banyak pemerintahan di dunia tidak siap termasuk pemerintahan Jokowi China bisa untuk melakukan itu Taiwan bisa jadi ketidaksiapan ini juga bukan berarti kita maklum karena ada yang bisa gitu kan problemnya memang prioritas mampukah Presiden Jokowi betul-betul punya menetapkan prioritas saya ini problemnya adalah kita tidak menemukan itu tidak bisa menemukan satu prioritas apa sih yang diinginkan oleh Presiden Jokowi itu dalam menangani masalah dalam periode pandemi ini apakah kita ingin menyelamatkan manusia dulu atau kita jangan sampai terprosok pada krisis ekonomi karena dua hal itu yang tidak bisa dapat dua-duanya jadi harus cari solusi yang jadinya di tengah-tengah kadang bicara di sini kadang bicara di ekonomi itu yang kita problemnya di situ selain itu di tengah maraknya pandemi COVID-19 pemerintah Jokowi Maruf juga dinilai lebih mementingkan penyelamatan ekonomi dibanding kesehatan masyarakat hal ini tercermin dari anggaran untuk stimulus kesehatan yang porsinya hanya sekitar 12% dari total dana pemulihan ekonomi nasional angka ini sangat jauh dibandingkan dengan prosentase yang korporasi yang mendapat 24% stimulus depan membahayakan kita dan kedua yang terjadi itu adalah kita khawatir akan terjadi ketidakpercayaan kepada pemerintah itu sesuatu hal yang sebetulnya tidak boleh terjadi dalam kondisi demokrasi jadi saya katakan tadi saving lives is saving the economy jadi untuk menyelamatkan ekonomi satu-satunya jalan adalah menyelamatkan nyawa manusia jadi tidak ada ekonomi kalau nyawa manusia jadi ancaman dan itu dikatakan oleh Faisal Basri bukan hanya oleh Faisal Basri saja yang berlatar belakang ekonom tapi hampir seluruh ekonom di dunia hampir seluruh ekonom di dunia dan percayalah bahwa kalau kita menangani pandemi ini dengan lebih seksama ongkosnya lebih murah tetapi kalau sekarang kasusnya sudah 300 ribu lebih lantas ekonomi di PSBBkan atau di lockdown ya hancur lebur ketidakmaksimalan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 juga diperburuk dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang perancangan hingga pengesahannya mengundang reaksi penolakan dari sebagian masyarakat banyak pihak menilai dorangan yang kuat dari pemerintah untuk menerbitkan belay dan langkah kilat DPR mengesahkan Undang-Undang kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi saving life is saving the economy jadi ekonomi itu ingat krisis ini berbeda dengan yang lalu-lalu nah krisis ini krisis di masa lalu itu disebabkan oleh sektor keuangan oleh sektor finansial disebabkan oleh peperangan kemelut ya kalau perang kan fasilitas produksi terganggu bisa jadi krisis itu disebabkan karena bencana alam kerusakan infrastruktur macam-macam banjirkah tsunami kah kita bisa bayangkan seperti Aceh dulu kan rata disapu oleh tsunami itu nah krisis kali ini berbeda datangnya dari sektor kesehatan yang menyebabkan mobilitas manusia menjadi sangat dibatasi oleh karena itu produksi ya terganggu kita tidak bisa ke kantor kita tidak bisa ke pabrik oleh karena itulah mari kita selesaikan pandeminya kita kendalikan atau kita buat virusnya ini tidak tersebar sehingga aktivitas ekonomi bisa normal kembali aktivitas ekonomi itu menunggu pandemi ini langkah pemerintah Jokowi Maruf yang dinilai lebih fokus pada pemulihan ekonomi kerap dikritik sejumlah pihak sebagai langkah yang kurang bercermin dari sejarah ya pastinya sudah terjadi jadi ada pola umum jadi pandemi itu kan menguras resource negara ya semua tuntutan dari undang-undang yang berlaku di dalam karantina itu kalau itu diberlakukan resource diarahkan ke situ dan problem utama adalah tidak semua penguasa bersedia memberikan resource itu karena ada konsekuensi dalam artian ekonomi bisa macet dan lain sebagainya pengalaman flu Spanyol misalnya itu para pengusaha perkebunan merasa mengeluhkan jadi mereka tidak bisa beroperasi dan mereka melakukan lobby tekanan terhadap pemerintah ini gak bisa seperti ini dan harus dibuka akhirnya dibuka yang menang terlalu ekonomi dalam sejarah yang menang terlalu ekonomi Presiden terpilih Republik Indonesia Satu tahun masa pemerintahan tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan atau kegagalan pemerintah Jokowi Maru masih ada waktu berbenah untuk meluruskan yang bengkok dan melakukan berbagai terobosan guna mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia Metro TV Knowledge to Elevate Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!